Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman lagi heboh ini yaitu tentang isu untuk memberantas nasab-nasab batil terhadap Rasulullah Yaitu semua Habaib yang ada di Indonesia agar dites DNA Apakah DNA-nya nyambung terhadap nasab-nasab Rasulullah SAW Begitu Dan kita sebagai seorang Muslim harus mensupport hal ini Dimana sekarang pengurusan PBNU itu sudah ditangani oleh beberapa Habaib Dimana ada beberapa Habaib yang ada di pengurusan PBNU Salah satunya adalah Habib Lutfi Dimana beliau juga menjadi seorang yang memiliki jabatan di kepengurusan PBNU Nah disini teman-teman Kita sebagai seorang Muslim Apabila ada narasi atau ada wacana untuk memberantas nasab-nasab batil ini Kita harus mensupport Kita harus mensupport Kenapa? Kita sebagai umat Muslim Kadang di zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengaku Habib Saya Habib, saya Habib, saya Habib Dan begitu seterusnya Dan kita dipaksa untuk diam dan mengakui Kita sekarang ketika ada wacana untuk memberantas Habib ini Salah satunya dengan cara tes DNA Ini perlu kita support Semua Habaib kita harus tes DNA Agar apa? Agar kita bisa tahu nasab atau keasliannya dari orang tersebut Benar-benar keturunan Rasul atau bukan? Dan coba kita baca beritanya seperti apa Wacana untuk memberantas dari nasab-nasab batil yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW Nah ini ya teman-teman Saya membacanya di RMI NU Banten Yaitu wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW Telah dilakukan ulama-ulama masa lalu Dan sepertinya yang dilakukan Ibnu Hazim Al-Andalusi dan Imam Tujuddin Dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Jangan kita baca beritanya Memberantas nasab-nasab palsu yang menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW Hukumnya Fardu Kifaya Wajib yang dilakukan oleh secara keseluruhan atau bersama Apabila sudah ada kelompok yang memberantas nasab-nasab batil ini Maka Fardu Kifaya tersebut sudah terlaksanakan Tetapi apabila belum ada Ya ingat apabila belum ada Maka kita wajib untuk mendirikan organisasi atau kelompok Yang bisa untuk memberantas dan mendata Habib-Habib yang mungkin palsu Ya dengan cara apa? Test DNA tadi Coba kita lanjut Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab Seseorang atau sekelompok manusia Yang menisbatkan diri kepada keturunan Nabi Muhammad SAW Dengan terang-terangan berdusta Karena yang demikian itu termasuk istiqor bihakil al-Mustafa Merendahkan hak Nabi Muhammad SAW Imam Minuh Hajar al-Asqolani berkata Seyokiannya bagi setiap orang yang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Yaitu kepada Nabi Muhammad SAW Dan mendobitnya atau memeriksanya Sehingga seorang tidak menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW Kecuali dengan sebenarnya Ya Memangkan nasab-nasab palsu terhadap Nabi Muhammad SAW Telah dilakukan ulama-ulama masa lalu Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hazam al-Andalusi Dan Imam Tejuddin as-Subqi Dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid Yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Jadi sekarang hukumnya juga wajib Untuk membongkar nasab-nasab apalagi Indonesia Di Indonesia ini banyak sekali orang yang mengaku Habib Jadi sangat penting sekali untuk diterapkan di Indonesia ini Ya Dicari itu siapa-siapa Habib Yang terkhusus yang mengaku-ngaku Orang yang sudah terdata dia ngaku-ngaku sebagai Habib Maka wajib untuk dites DNA duluan Ambil dari orang-orang yang terkenal dulu Ya misalkan seperti Habib Rizik Seperti Habib Bahar Habib Lutfi Ya Habib Ja'far Dan lain sebagainya Pentolan-pentolan ini harus dites gitu Dan tidak luput orang yang ngaku-ngaku Jadi wajib nih Untuk kita bisa mengetahui beneran Habib atau bukan Oke lanjut kita baca Begitu pula yang dilakukan oleh Al-Hakim An-Naisaburi Yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Al-Razi Yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajli Demiakan juga Ibnu Hajar Al-Asqolani Yang membongkar kepalsuan nasab Sheikh Abu Bakar Al-Kumni Majib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab Ingat batalnya nasab Seseorang yang menisbahkan dirinya Kepada Nabi Muhammad SAW Untuk menyebarkannya kepada orang lain Jadi ketika ketahuan si A atau si B Itu nasabnya tidak nyampung kepada Nabi Muhammad Kita harus mempublikasi Apalagi orang itu terkenal Agar apa? Agar tidak terjadi pengakuan-pengakuan itu lagi Ya karena pengakuan-pengakuan itu Apalagi orang itu tidak arif Orang itu tidak bijak Orang itu tidak bisa kita contoh Itu sangat berbahaya Dan mengaku Habib Kita ketahui bahwa di Indonesia itu Orang yang mengaku Habib Itu harus kita agung-agungkan Dan lain sebagainya Menghormati secara berlebihan kepada Habib Itu juga tidak boleh Ya bukan melarang Tapi lebih baik jangan Sayangi dia Hormati dia Dengan ala kadernya saja Dan apabila ada Habib Yang dimana dia itu tidak Ya tidak arif Ya bahasanya kacau Dan tidak mencontohkan Nabi Muhammad Maka kita juga harus berani menegurnya Dan apabila juga ada Habib Yang sering mengungkapkan di media sosial Tentang syubhat-syubhat Mengatakan Allah tidak parkir di masjid Tidak parkir di Kaabah Itu juga tidak perlu Kita untuk mengagungkan Berlebih-lebihan Ya tetap salah Salah tetap salah Begitu Oke coba lanjut baca Syekh Ibrahim bin Qasim berkata Dan tidak boleh bagi seorang alim Menyembunyikan ilmunya dalam bab ini Nasab Maka amanah dalam ilmu dan membongkar Tercampurnya nasab adalah Bagian dari amar ma'ruf Nahi mungkar Begitu Imam Malik bin Anas berkata Barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi Yakni dengan batil Maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih Dan diumumkan Serta dipenjara Allahu Akbar Jadi disini ditulis sangat lengkap ya teman-teman Bahwa apabila kita ingin mencari atau meriset Dan juga ingin mendata Habib-habib yang benar Sesuai dengan data dan nasab Terlebih juga dari DNA-nya Maka ini akan mengurangi jumlah-jumlah orang Yang dengan sengaja dia mengaku sebagai Keturunan Nabi Muhammad SAW Dengan cara yang batil Ya Dengan cara yang batil Dan kita sebagai seorang muslim Kewajibannya apa? Mensupport Kalau bisa terjun ikut langsung Begitu Agar kita bisa mengetahui praktek di lapangannya Karena ini adalah Fardukifaya Kewajiban bagi seluruh umat Apabila ada golongan yang melakukannya Maka yang lain sudah lepas dari kewajibannya Begitu Baik teman-teman Saya pribadi disini sangat mensupport Dan besar harapan menunggu Dari hasil tes DNA itu Atau pendataan ini Sehingga kita bisa tahu Habib-habib mana yang palsu Begitu Karena apa artikel ini ditulis Bulan kemarin Tahun 2023 Yaitu Mark Dan saya baru tahu infonya sekarang Dan semoga teman-teman juga bisa Menyebarkan info ini Agar apa? Agar Habib-habib yang palsu disana Mulai mempersiapkan diri Terima kasih telah menonton!